Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami, program talk show kesayangan Anda di surut Pernah Temang TV. Kali ini kita masih memperbincangkan tentang apa sih seperti rumah belajar. Mungkin ada beberapa di antara Anda pemirsa yang sudah mengetahui rumah belajar dan sekarang kita perlu informasikan bahwa yang dulunya adalah bentuknya web, sekarang sudah menjadi portal dan aplikasi ya, dan bisa Anda download, Anda bisa unggah di App Store dan juga di iStore ya, bisa silahkan di rumah belajar. Nah, ini sekarang kita berbincang dengan Mr. Click lagi. Mr. Click, sebetulnya kalau harapan Mr. Click sendiri dengan adanya, melihat ya, melihat adanya rumah belajar ini, melihatnya seperti apa ini? Positifnya ke arah yang mana? Sebenarnya kan awal dari saya mendalami kelas online, itu tidak di rumah belajar. Jadi awal itu saya tahun 2016, itu saya iseng mendapatkan posting di WA. Ada itu di situ kelas online, dan di situ sebenarnya dari grup WA itu tidak ada orang yang melihat di situ. Saya kemudian baca satu, terus saya pelajari, dan saya terapkan ke anak-anak. Nah, ternyata kelas online itu sangat efektif. Buat anak itu karena mereka tadi dibilang bahwa fasih menggunakan smartphone, bagi guru itu mengurangi berbagai pekerjaan guru. Seperti koreksi dan yang lain, itu sudah otomatis kan dari situ. Karena online. Nah, karena online. Nah, dari situ saya pelajari lagi, dan yang lain kelas online seperti Google Classroom, seperti Admodus, Kologi. Dan saya menemukan pada di tahun 2018 ini, ada rumah belajar nih, yang di pemerintah sudah dilengkapi. Tidak hanya kelas online-nya aja, tapi juga sumber belajarnya. Jadi harapan saya nanti, itu anak-anak tentunya kalau sudah bisa fasih menggunakan kelas maya, guru-guru juga harus berlatih. Menyediakan kelasnya di situ, dan membuat konten pembelajarannya. Dan saya harap semua guru bisa menjadi konten kreator. Karena termasuk juga ini dalam untuk kredit poin ya, untuk guru juga ya, untuk angka kredit juga. Antak kredit. Baik, dan sekarang kita berbicara tentang rumah belajar nih. Caranya sangat gampang sekali, pemirsa Anda kalau punya gadget atau smartphone ya. Kita akan, ini akan, saya David akan mencontohkan ya. Kita pertama adalah buka, yang pertama kita buka App Store dulu. Silahkan, nanti bisa di close up, silahkan. Kita akan buka untuk di Play Store-nya ya. Oke, kita buka. Sangat gampang sekali, terus tinggal ketik aja di sini ya. Rumah belajar nih, rumah belajar lalu di download ya. Download seperti ini. Terus di install ya. Nah, oke. Jadi ini kalau sudah terinstall seperti ini, tinggal dibuka saja. Tuh, ya kan. Sudah muncul tampilannya, ini adalah rumah belajar. Ini memang resmi dari pemerintah ya. Ini loading konten dulu. Dan di sini banyak ya, konten-kontennya banyak. Ada SD juga, ada SMP juga. Tuh, di sini ada keterangannya pemirsa ya, tuh. Terus juga di sini ada, nih, mana tadi? Yang tadi, itu ada sumber belajar. Oh, iya, iya, iya. Ini coba kita cek dulu. Nah, itu paling atas. Ini ya? Ya, betul. Oke, coba sekarang. Nah, ini pemirsa nih, ya kan. Kok miring-miring? Saing miring-miring berarti ya. Tuh, ini ada, nih, ada SMP. Ini mau ada PAUD, SD, SMP. Tuh, lengkap semua di sini ada ya. Nah, Anda bisa klik di sini, ada video-video macam-macam di sini ya. Tuh, misalkan di sini SMA, tuh. Juga nanti akan keluar berbagai macam SMA di sini, ya kan. Betul seperti ini ya, cara mengoperasikannya ya. Ada beberapa video-video menarik di sini untuk pembelajarannya. Nah, seperti ini tinggal nanti di klik aja. Klik, ya kan. Terus seperti ini di klik, tuh. Jadi deh, seperti ini. Dan bisa di download juga. Oh, iya, ini juga bisa di download dengan sangat mudah. Tuh, ada tulisan download ya. Langsung bisa di download. Dan ini adalah gratis atau tanpa berbayar, ya. Demikian tadi. Oh, sangat gampang sekali ternyata ya untuk cara mengaplikasikannya. Tinggal download. Dan ini adalah untuk semuanya. Jadi mulai paut, TK, SD, SMP, SMA, ya. Lengkap di sana, pemirsa Anda. Jadi, silakan Anda bisa manfaatkan. Ini aplikasi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Gratis lagi, nggak berbayar, ya. Nah, jadi kalau di rumah pengen-pengen cari seperti apa pembelajarannya, gitu ya. Supaya nggak bosan. Kalau baca-baca bosan, mungkin di sini kalau melihat dari digital mungkin akan jadi lebih masuk. Seperti itu ya. Baik. Terus, ini berbicara tentang kompetisi tadi. Silakan bisa dilanjutkan. Awalnya bagaimana cara-cara untuk mengikuti kompetisi menjadi sahabat belajaran? Nah, untuk ikut kompetisi itu ada event. Event yang ada di web simpatiik. Simpatik. Jadi, kita harus mendaftar di simpatik. Bagi guru-guru yang belum mendaftar, silakan mendaftar di simpatik. Di situ nanti kita masukkan data seperti biasa. Terus kita masuk ke seleksi duta rumah belajar. Jadi, tahun. Kalau sekarang misalnya tahun 2019. Kalau untuk tahun depan berarti tahun 2020. Akan ada setiap tahunnya. Akan ada. Dan biasanya dimulai bulan Maret. Oke. Nah, itu yang harus diingat bulan Maret. Jadi, yang masuk pertama adalah level 1. Jadi, ini level ini. Itu ada level 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan dasar seperti UNESCO kalau tidak salah itu. Oke. Jadi, level 1 itu tingkatnya adalah literasi. Kita akan mendapatkan materi tentang TIK. Kita pelajari sendiri. Jadi, kita akan menjadi siswa online. Misalnya guru akan menjadi siswa online. Dan nanti ada tesnya adalah. Di situ tes dan yang lulus passing grade. Dia akan lolos ke level yang kedua. Nah, selanjut. Level yang kedua adalah implementasi. Implementasinya di situ ada beberapa materi tentang pembuatan video. Pembuatan video pembelajaran itu awalnya membuat storyline terlebih dahulu. Baru nanti produksi. Baru nanti editing. Di situ ada materinya. Dan kita harus buat satu video pembelajaran. Oke. Untuk tahap kedua harus buat satu video pembelajaran. Untuk bisa di upload. Terus berikutnya ada pengumuman lagi. Pengumuman lagi. Oke. Yang lolos hanya 30 orang. Masing-masing provinsi. Iya. Masing-masing provinsi 30 orang. Jadi, level satu itu Jawa Tengah ada 2.200. Level dua itu sembilan ratusan. Level tiga hanya diambil 30. Termasuk salah satunya adalah Mr. Klik ya. Oke. Terus-terus. Jadi, di 30 itu kan masuk ke level tiga. Level tiga kita tatap muka. Dengan istilahnya dengan tutor-tutor kita. Wah, ketemu. Tutornya kan seperti saya nge-fan sama tutor yang ini. Wah, ketemu senang banget di situ kan ya. Jadi, kemarin acaranya ada di hotel C3 Ungaran. Itu kita dua hari di sana. Itu dikasih. 30 orang itu ya. 30 orang itu dikumpulkan. Terus kita dikasih beberapa materi tentunya. Perbaikan pembuatan video itu harusnya seperti apa di situ. Nah, kita ikuti. Dan dalam dua hari itu ada tantangannya. Kita buat video dalam dua hari itu. Buat video pembelajaran. Rekam. Eh, buat storyline. Rekam, editing harus selesai. Editing juga pegang sendiri? Pegang sendiri. Oh, wow. Jadi, semuanya sampai selesai kebetulan punya saya selesai. Apa tuh? Tentang apa? Itu saya buat videonya tentang menstruasi. Oh, tentang menstruasi. Oke. Terus, oke. Membayangkan gitu ya. Menstruasi itu ada apa dengan menstruasi ya. Seru lho ya. Seru ya. Benar-benar. Terus, terus. Dari situ kan kita sudah jadi istilahnya produksi sementara ya. Pasti ada, kita ada nonton bareng. Dari tiap peserta kita nonton bareng video yang sudah kita buat. Dikasih masukkan dari Pustekom yang datang dari pusat. Dikasih masukkan misalnya videonya suaranya kurang keras. Atau mungkin kurang dinamis. Videonya cuma anteng saja di sini. Atau kurang dinamis bagaimana. Dan yang lain, teknik-tekniknya. Itu sangat menambah pengetahuan saya. Kalau waktu itu apa? Yang waktu menstruasi apa? Membicarkan tentang menstruasi dari mulai apanya? Yang dibicarkan apa nih? Yang mulainya ya, siklusnya. Siklus menstruasi terus. Siklusnya 28 hari. Hormon yang berpengaruh apa. Itu ada empat misalnya. Terus, fasenya ada berapa fase. Dan yang terakhir tentunya tipsnya untuk bagaimana. Kalau ada menstruasi di situ. Masukan ke saya ya. Masukan yang ke saya itu. Karena di situ kan kebetulan pencahayaan kan seadanya. Nah, garis kalau green screen pencahayaan seadanya kan dia nggak halus ya. Nah, kebetulan di sini nggak halus. Oh, ada green screen-nya. Di sini yang disediakan. Kalau pakainya green screen. Oh, oke. Jadi, di green screen-nya bagaimana di situ kurang halus gitu loh. Nah, ini buat masukan ke depan saya. Selain itu teknis ya? Ya, oke lah kalau teknis. Selain teknis. Kalau untuk kebetulan materi tertarik sih. Tertarik ya. Karena mungkin unik ya. Karena mungkin berbeda. Sementara yang lain apa? Yang waktu itu yang lain apa? Yang lain yang misalnya seperti misalnya paut ya. Yang paut itu bercerita. Oke. Saya ada gambar, ada animasi, grafik juga. Ada grafik juga beberapa dari situ. Beberapa kan saya ngambil dari sumber gitu ya. Yang masukkan ke saya. Kalau ada di sumber yang lain, tolong dicantumkan sumbernya dari mana gitu. Karena. Oh, itu tidak dicantumkan. Kebetulan pas itu kan. Mungkin karena buru-buru kali ya. Terus pikirannya, cantumkannya nanti mungkin di deskripsi ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya harus dicantumkan beberapa yang ada di video seperti diambil dari mana lah gitu. Di situ. Dan saya dikasih tengah waktu dua minggu untuk perbaiki itu. Dan kemarin minggu, hari minggu kemarin itu deadline-nya. Dan puji syukur sudah terkirim. Pengumumannya kapan? Kita tunggu bersama-sama. Kita tunggu bersama. Ada tingkatnya nggak maksimal bulan ini atau bulan depan? November. November. Akan diumumkan. Siapakah yang menjadi duta rumah belajar. Nanti kalau jadi duta saya diundang lagi ya. Pastinya. Dan kita akan munculkan ya. Seperti ini hasil kemarin. Menurut saya tidak hanya objeknya, tidak hanya para siswa ya. Tapi juga ada pada gurunya. Seperti ini kan jadi memberikan ruang kepada guru bahwa menjadi guru zaman, era zaman now itu memang harus tahu tentang digital. Harus kreatif, harus inovatif. Bahkan ada duta rumah belajar untuk mensosialisasikan juga. Dan mereka guru-guru zaman sekarang harus bisa membuat satu bahan pembelajaran lewat digital ya. Diunggah di sini di rumah belajar. Dan bahkan kalau nanti menjadi... Keuntungannya apa sih? Ambilan nanti terpilih nih. Misalkan tadi kan ini kita berbicara tentang kompetisi bagi guru itu sendiri ya. Jadi guru-guru itu bisa berkompetisi di rumah belajar ini. Untuk menjadi duta. Dan kalau misalkan menang itu juara satu. Misalkan di provinsi. Keuntungannya apa sih sebetulnya? Sebenarnya kalau keuntungan secara pribadi saya ya. Itu materi yang masuk dalam proses membuat media pembelajaran itu yang utama buat saya. Jadi cara ambil gambar dan yang lain cara buat story. Dari pemateri-pemateri yang handal tentunya buat saya itu paling utama. Tapi kalau rewardnya, rewardnya nanti akan diberikan anugerah di Jakarta. Luar biasa ya. Dan diberikan, apa namanya, gelar duta rumah belajar. Karena sekarang duta rumah belajar itu baru ada dua. Tahun 2017 dan 2018. Masing-masing provinsi. Nanti di nasional akan ada kompetisinya lagi. Nah, di sana ada kompetisi lagi ada duta belajar terbaik, terkreatif, terinovatif. Kalau sudah di Jawa Tengah sudah terpilih siapa gitu, nanti di nasional lagi. Oh, kompetisinya berjinjang ya? Ya, berjinjang. Sampai nasional. Baik, kita masuk perbincangan lagi, kita jadwal terlebih dahulu ya. Baik, Miltisah semakin menarik perbincangan kita tentang rumah belajar. Apa sih sebetulnya rumah belajar? Ini, kita akan memberitahukan tentang Anda rumah belajar lebih spesifik lagi, tapi jangan kemana-mana. Kita akan balik secara yang satu ini. Terima kasih.